Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Selamat berjumpa kembali di kanal youtube info channel ku Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasannya untuk bahasa Sunda Kelas 5 halaman 4 Buku yang digunakannya adalah Mida Dami bikin kelas 5 Untuk murid sekolah dasar atau MI Halaman 4 ini termasuk ke dalam pengajaran 1 Namun sebelum lanjut video pembahasan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya Untuk mendapatkan setiap informasi terbaru dari channel ini Silahkan buka buku Mida Dami nya Jadi nanti kita akan bacakan bahasa Sunda nya Kemudian nanti kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bagian yang kedua Nga jawab pananya Artinya menjawab pertanyaan Petunjuknya adalah Peku hidup jawab Artinya silahkan oleh kalian jawab Nuka hiji atau nomor 1 Sahwai anu harita ulin boi 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 Jadi artinya itu siapa saja yang pada waktu itu bermain boy boyan Maka jawabannya adalah Mida Pahmi Karsim Endra Saiful Ilham Iwan Jeng Nanang Selanjutnya pertanyaan nomor 2 Artinya itu Kalau bolanya dibuat dari apa Maka jawabannya adalah Kertas keresek jeng karet Artinya dari kertas Terus kantong keresek dan karet Soal nomor 3 Artinya itu apa gunanya talawengkar Pada permainan boy boyan Maka jawabannya adalah Tumpukan genting nungus parupus Anu bakal dibalik dok kubal Artinya Tumpukan genting yang sudah belah Yang akan dilempar oleh bola Selanjutnya pertanyaan nomor 4 Kududiku maha ken talawengkar Anu ngaburuluteh Artinya harus dibagaimanakan talawengkar Yang jatuh atau yang runtuh Maka jawabannya adalah Kudu dientepken sinanumpukdei kaluhur Artinya itu harus disusun Supaya bertumpuk lagi ke atas Nomor 5 Lantaran tekasanggapku Iwan Balteh ragra kemana Artinya itu karena tidak dapat ditangkap oleh Iwan Bola tersebut jatuhnya kemana Maka jawabannya adalah Kabalong Kabalong itu artinya ke kolam Nomor 6 Nah barudak pake sarurak Artinya itu Kenapa anak-anak itu berteriak Jawabannya Sabah balat tekasanggapku Iwan Tapi ngabelower kak balong Artinya Sebab bolanya tidak dapat ditangkap oleh Iwan Tetapi malah terlempar ke kolam Soal nomor 7 Kira-kira tabuh sabaraha Barudak Ngges boye-boyana Artinya kira-kira jam berapakah Anak-anak selesai main boye-boyan Jawabannya adalah Tabuh lima sore Basah panon poe Hampir surup tukang yang lembur Artinya itu Jam lima sore Ketika matahari Itu terbenam Di belakang desa Nomor 8 Ari nusok biasa digogo di balong teh naon Artinya itu Yang suka biasa ditangkap dengan tangan Di kolam itu apa Maka jawabannya adalah lauk Baikuti adalah ikan Demikianlah Pembahasan untuk Bahasa Sunda kelas 5 Halaman 4 Semoga video-video yang kami bahas Atau soal-soal yang kami bahas Dapat bermanfaat Buat adik-adik semua Kakak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya